Belum meratanya tenaga pendidik yakni guru di Kabupaten Tanjung Jabung Timur bukanlah persoalan yang baru. Hingga saat ini masih terdapat banyak sekolah yang kekurangan tenaga pengajar berstatus pegawai negeri sipil. BKPS DMD Tanjung Jabung Timur belum menemukan rancangan yang tepat dalam pemerataan tenaga pengajar. Dimana saat ini jumlah guru tergolong menumpuk di ibu kota kejamatan dan juga ibu kota kabupaten. Berbanding terbalik untuk daerah yang jauh dari ibu kota bahkan aksesnya cukup jauh dari keramaian. Kondisi ini menggambarkan sekolah yang berada di perbatasan serta wilayah terisolir masih membutuhkan peran guru PNS. Untuk itu BKPS DM Tanjung Jabung Timur melalui sekretaris BKPS DMD akan melakukan evaluasi dan rolling terhadap guru PNS. Untuk itu pihaknya akan berkoordinasi dengan dinas pendidikan sebagai dinas yang lebih paham akan hal tersebut. Ketimpangan tenaga pendidik paling mencolok berada di kejamatan Sadu, Mendahara, dan Berbaktiga. Kejamatan ini paling sedikit jumlah guru negeri. Karena daerah ini merupakan daerah yang cukup jauh dari ibu kota kabupaten. Itu memang sampai dengan saat ini kita masih belum menemukan formula yang tepat dalam masalah pembagian pemerataannya. Jadi kami akan berkoordinasi intensif dengan dinas pendidikan terkait masalah pemerataan. Karena memang di sejumlah tempat, sejumlah sekolah, itu ada gurunya yang penuh. Di satu sisi, di sekolah yang lain, kurang.